Shalom dan salam damai sejahtera kepada kita semua, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kami dari tim Sekolah Sabah 10 Menit mengucapkan selamat tahun baru 2018. Semoga Tuhan sanatnya sepemperkati kita hingga ia datang. Pada saat ini kita bertemu kembali dalam sesi pelajaran Sekolah Sabah 10 Menit. Yang pada pekan ini berjudul Pengaruh Materialisme. Dimana saudara ketahui bahwa sepanjang satu tribulan ini kita akan bicara mengenai pendata layanan dengan judul kecil motivasi hati. Yang dikarang oleh John H. Matthews D. Min. Dimana saat ini dialah seorang direktur penelayanan di Divisi Amerika Utara. Saya akan mulai dengan membacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Serupa dengan dunia merupakan satu hal yang dikejar-kejar oleh banyak manusia. Namun Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ada apa rupanya? Sebagai orang Kristen, maka fokus utama kita adalah Kristus. Itu sebabnya pelajaran pertama tahun ini dibuka, janganlah kamu serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bagaimana caranya untuk berubah dan mengikuti kehendak Allah? Setelah setelah ku, salah satu isu yang mewabah pada saat ini, bahkan dari beberapa dekade yang lalu adalah materialisme. Kenapa? Banyak orang sangat berfokus kepada materi. Banyak orang yang meninggalkan segala sesuatu, bahkan mengorbankan segala sesuatu hanya untuk materi. Itu sebabnya wabah ini, penyakit ini, datang kepada orang Kristen. Apa yang terjadi? Apakah salah orang Kristen kaya? Pelajaran sekolah sahabat membuka mengatakan bahwa tidak ada salahnya orang Kristen menjadi kaya. Bahkan kalau boleh, semua orang Kristen kaya dan terus membaktikan hidupnya, hartanya untuk kemuliaan Tuhan. Dunia menyampaikan bahwa gagasan kehidupan yang baik merupakan kehidupan yang ditemukan melalui uang. Tapi hati-hati, uang merupakan topeng yang digunakan setan untuk menghancurkan kita. Oh, apakah benar demikian? Pelajaran hari Minggu dibuka dengan Allah dunia ini adalah apa? Materialisme. Apa tadi materialisme? Sekolah sahabat mengatakan, materialisme adalah ketika kerinduan untuk kekayaan, kerinduan untuk mencapai harta, kerinduan untuk menjadi lebih penting di dunia ini, mengalahkan realitas rohani, maka itulah materialisme. Dan hati-hati dikatakan, orang Kristen pun akan kena hal ini. Itu sebabnya penghutbah mengatakan, dalam penghutbah libatan ayat yang ke-9, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Benar, saudara. Tidak ada orang yang puas seberapa besarpun penghasilannya. Ketika seorang menjadi kaya, maka dia merasakan itu belum cukup. Bahkan dia ingin agar lebih banyak lagi harta yang dia miliki. Dan sudah banyak sekali contoh. Namun ingat, Tuhan hanya memberikan kepada kita kesempatan hidup satu kali saja. Itu sebabnya, Markus 8 ayat yang ke-36 mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh isi dunia, memperoleh harta di dunia, tapi kehilangan nyawanya. Amaran bagi kita orang Kristen agar kita tidak berfokus hanya kepada harta, harta, dan harta. Tapi fokuslah kepada kehidupan. Bahkan LNJ mengatakan bahwa di semua sistem keagamaan di seluruh dunia, maka cengkraman pikiran jiwa itu bisa mempengaruhi hidup. Bahkan akan meninggalkan kehidupan rohani kita. Itu sebabnya. Apa amaran terhadap pengisi lumbung pelajaran hari Senin? Dikatakan dalam Lukas 12 ayat yang ke-15 sampai ke-21 dikatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap apa? Ketamakan. Kenapa, saudara? Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung kepada kayaan tersebut. Firman Tuhan mengatakan lagi, berjaga-jaga dan waspadalah kenapa? Kata berjaga-jaga digunakan karena kecenderungan orang akan apa? Akan jatuh. Itu sebab dikatakan berjaga-jaga dan waspadalah terhadap ketamakan. Kenapa? Karena fokus utamaan manusia adalah untuk uang-uang orang-uang. Bahkan dikatakan, boleh jadi kita tidak akan menyembah patung emas seperti Daniel dan teman-temannya. Namun, dalam pikiran kita, dalam hati kita, kaki kita, sujud untuk apa? Untuk menyembah dia. Paragraf ke-3 pelajaran hari Senin mengatakan, demikian. Perumpamaan yang tidak cocok di bagian dunia ini, di mana kehidupan didedikasikan hampir secara eklusif untuk memperoleh harta. Artinya apa? Kehidupan didedikasikan untuk memperoleh harta. Pagi, siang, malam kerja untuk apa, saudara? Untuk harta. Namun firman Tuhan mengatakan apa? Hati-hati. Jangan sampai orang Kristen masuk ke dalam hal ini. Kenapa? Hari Selasa. Karena daya tarik materialisme tak lepas dari apa? Kehidupan sehari-hari. Daya tarik materialisme tak lepas dari dunia periklanan yang sangat kuat. Bahkan dikatakan apa? Setiap hari kita dipengaruhi oleh apa? Iklan, iklan, dan iklan. Bahkan ketika saudara buka HP, buka gadget, lihat TV, semua iklan, iklan, dan iklan. Dan mereka atau perusahaan membuat seolah-olah kita membutuhkan akan hal ini. Sehingga saudara-saudara, rohani kita, pikiran kita akan terpengaruh dan mengarah kepada sifat yang materialistis. Atau materialisme. Dan itu merupakan racun yang diberikan oleh setan kepada orang-orang Kristen. Ini dikatakan pada paragraf kedua hari Selasa dikatakan, inilah teknik pelikiran yang paling kuat, tetapi ia bekerja seperti racun kepada orang Kristen yang bergumul melawan bahaya materialisme sebagian besar dari kita terlibat. Bahkan Matius mengatakan dalam Matius 6 ayat 22-24 dikatakan, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Bahkan dikatakan, tak seorang pun yang bisa mengabdi kepada Tuhan. Untuk itu kita hanya fokus pada satu hal. Apakah saya akan tertarik kepada dunia materialistis, atau materialisme, atau berfokus kepada Tuhan saja. Bahkan dikatakan pada pelajaran hari Rabu. Kecenderungan manusia untuk cinta diri. Bahkan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 3 mengatakan, paragraf pertama bagian B dikatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikarunakan Allah kepadamu masing-masing. Dan ingat, contoh diberikan ketika Lucifer yang akhirnya jatuh. Ketika dia ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Inilah salah satu faktor materialisme yang kita kenal dengan nama narsisme. Atau apa? Berfokus kepada diri sendiri. Dan manusia sekarang ini banyak yang dikenal dengan kata narsis, narkis dan narsis. Dan itu merupakan indikator ke arah dosa, kalau kita tidak bisa manage dengan baik. Bahkan dikatakan lagi, Paulus mengatakan kepada Timoteus untuk berhati-hati terhadap banyaknya jenis kejahatan. Termasuk cinta, uang. Karena apa dikatakan? Cinta akan uang adalah apa? Akar dari segala apa? Kejahatan, kenapa? Bahkan Timoteus yang merupakan rasul sekalipun, Paulus peringatkan. Kenapa saudara? Karena itu merupakan apa? Itu merupakan satu hal yang sangat mewabah bagi setiap orang, khususnya orang Kristen. Itu sebabnya ketika Paulus sampaikan tersebut, hari Kamis dikatakan, materialisme adalah kesiasiaan. Itu sebab judulnya dikatakan, kesiasiaan utama materialisme. Kenapa? Ada banyak orang yang mengasih Allah dan jati diri mereka dipadukan dengan di dalam cara yang tidak bisa digantikan oleh harta bendah. Allah mengatakan banyak cara mengasih Allah. Namun hati-hati saudara, kadang-kadang kita berpikir bahwa dengan uang banyak kita akan bisa membantu pekerjaan Tuhan. Ingat, membantu pekerjaan Tuhan, berkontribusi, bukan supaya saya yang ditinggikan, tapi berkontribusi kepada jemaah, kepada organisasi, kepada pekerjaan Tuhan. Ingat, kita hanya mau supaya nama Tuhan ditinggikan karena Dia yang memberikan harta, memberikan kekuatan, memberikan kekayaan kepada kita. Itu sebabnya, Galatia Pasal 220 mengatakan dengan sangat gelas di sini, bagaimana supaya saya tidak masuk kepada materialisme, kehidupan materialisme adalah dengan cara apa? Kristus hidup di dalam aku dan hidupku sekarang adalah dalam iman kepada anak Allah, itu Yesus yang telah menyerahkan dirinya. Bahkan dikatakan saudara-saudara, paragraf kedua hari Kamis, semua penurutan sejati berasal dari dalam hati. Itulah pekerjaan hati bersama Kristus dan kalau kita setuju, ia akan menyamakan dirinya dengan pikiran dan tujuan kita, menyentuh padukan hati dengan pikiran kita, menjadi sesuai dengan kehendaknya, sehingga bila menurut dia, berarti kita melaksanakan dorongan kita sendiri. Artinya, saudara, itu merupakan apa? Merupakan fokus utama kita dan sebagai kesimpulan dikatakan, ingat, dunia yang fana ini, dunia modern ini, akan penuh dengan materialisme. Apakah saudara akan ikut dunia dengan materialismenya atau saudara akan ikut Tuhan dengan menghidupkan Yesus dalam hati kita, jawaban ada di dalam pikiran dan diri Anda sendiri dan keluarga Anda. Amin. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapak di sorga, terima kasih Tuhan karena pikiran kami diajak untuk menjauhkan diri dari sifat materialistis atau pengaruh materialisme. Berkati hambamu dan juga para pemirsa yang mendengarkan dan menonton acara ini dan juga para sahabat kami di tempat ini. Terpuji nama Tuhan dalam Yesus yang berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.